ISIS ini kita harus lihat dulu begini ya, sebetulnya secara hukum internasional itu agak sulit Indonesia tidak menerima karena di antara konvensi atau kesepakatan hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia adalah tidak boleh ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya keluarga negara atau stateless nah maka kalau dia adalah orang Indonesia, kalau dalam hukum internasional harus diterima lagi sebagai warga negara Indonesia ini tidak boleh diterima, cuma memang problemnya itu kan mereka ini sudah melakukan pelanggaran hukum maka kalau mereka datang ke Indonesia, tegakkan dulu hukumnya, mereka harus diadili kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh negara ini adalah melakukan pendekatan kepada mereka untuk melakukan ya dalam tanda petik itu sudah radikalisasi supaya pikiran-pikiran mereka ini tidak diulang lagi ini pemerintah harus menggandeng para ulama, harus menggandeng para klik Islam yang masih berpikiran lurus untuk membuat mereka ini bisa kembali lagi ke jalan yang benar karena ini bukan ajarannya para ulama, ini juga bukan ajaran yang mainstream di Indonesia itu itu ajaran-ajaran sepalan yang menyebabkan mereka keluar dari mendukung ISIS dan sampai kembali di Indonesia itu makanya saya kira mereka tetap harus diterima cuma dengan proses ya satu proses hukum, yang kedua proses deradikalisasi terhadap pikiran-pikiran mereka yang bisa jadi itu membahayakan orang Islam terima kasih